Petugas lapas kelas 1 Malang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan paket ganja ke dalam lapas. Penggagalan tersebut terjadi sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, di area lengkong atau beranggang pertanian sebelah utara lapas. Saifu Rokim, PLT Kakanwil Kemenkum Hamjati mengatakan, paket narkotika tersebut ditemukan saat petugas melakukan kontrol dan penyisiran beranggang. Saat ditemukan, paket terbungkus plastik dan dilakban coklat. Diduga paket ganja dilempar seseorang dari luar tembok lapas. Dugaan ini menguat lantaran paket ganja tersebut diberi pemberat berupa 2 baterai untuk memudahkan pelemparan. Atas temuan ini, petugas lapas langsung berkoordinasi dengan Satres Narkoba Pores Malang Kota untuk proses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!